Bapak-Ibu berhati-hati sekalian, kami hormati kita lanjutkan yaitu sambutan dan sekaligus ucapan terima kasih dari Jambia Salawat Seribu Rubana pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Amu Karam Bapak G.H. Nurhati atau Mbak Bolong, kepadanya disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Para kiai hadirin rahimakumullah Suatu saat saya pernah mendengarkan ceramah dari kiai yang turunan daripada makom yang berada di daerah Lamongan Ibu Niko Raden Nurrahmat Pak Yai Niki cerita Suatu saat Bilih Mbah Hashim As'ari Niki ngadai keremenan Gadai seneng Jiaroh tenmakam Nalikanin Mbah Hashim As'ari Niki Mondok Wonten Bangkalan Madura Mbah Hashim As'ari ini sangat menyempatkan waktu untuk kemakom Batu Ampar Memang kulonjen dengan semerap Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau Pernah diberi Allah tahu bahwa di bawah arasnya Allah itu ada pintu-pintu ada lawang-lawang di kuno tulisan manjarul ulama faka'an nama zarul ambiya barang siapa yang berziarah ke ulama maka diberi keutamaan seperti ziarah kepada para nabinya Allah Niki wong NU khususnya Awai Dewi makmum nang Mbah Hashim jelasnya Awai Dewi seneng nang makam-makami para ulama para kekasih-kekasih kusti Allah Lunguniku Mbah Hashim ini kadang naik gaya naik kendaraan ini melampah padahal mbatu Ampar bangkalan itu tebi numpak bisiku ya kurang lebih satu jam lebih saking ikhlasi Allah maringi kemurahan dadakno Mbah Hashim ini bengi ngipi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah biar beliau menghatamkan Al-Quran dadakno ngipi jari kiai sing cerita kulo niki ngipi bawasannya beliau berjumpa baginda Rasulullah terus banjur di gengken mangap banjur di barokai karo kanjeng nabi diludai karo kanjeng nabi bolak-balik mbak bolong pidatung ngipi kepetuk wali sopoy guru mesti soheh tapi nak ngipi kepetuk kanjeng nabi insya Allah pakai benderik dan orang yang diberi Allah kebahagiaan di dunia ini salah satunya adalah ditakdir bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini mbak yai hasim asari ini mbak dong ngipi ini mantuk mbak kolil dicegat karun mbak kolil mbak kolil ini mbak di bel mbak di sms mbak kolil ini langsung nyegat mbak hasim kalih matur hasim kuih mbak ngipi kepetuk kanjeng nabi yuk kuih mbak diludai kanjeng nabi di barokai kanjeng nabi padahal mbak kolil garuh tapi sok ngontrol ini beda mbak kolil karun mbak bolong aku mending ini terus terang mawan walaupun yang meluk jama'ah seribur bana 15.000 atau 10.000 dianggap aku top mbak ingin ini matur dan kulong ya Allah bunga enggak karun karun mbak bolong aku sok ngipi kepanjeng nabi cerita ya bener ya terus tako apa itu kanjeng nabi mbak bolong tak jawab ya aku enggak tahu betul jadi jama'ah jama'ah asri buruban ini bukan torek pakai BA tidak terus pokoknya mari solawatan buyar buyar monggo yang penting sampai ngembang diba yang penting sampai ramut remaja yang penting sampai bersolawat seneng beres yang penting selalu mengingat berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus terang aku tidak bisa mengontrol kaya 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 maka dari itu cerita ini tidak dasar ternyata mbak hasim as'ari dibuka lebar lebar kalau kanjeng nabi dalang mustaqim makanya bahasa masyarakat turunannya soleh soleh api api sebabnya apa dibimbing oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh ulama yang betul-betul amanah kaya dipercaya para rauh para hadirin rahimah kumullah jajah lawak ediri ngipi kebetulan kanjeng nabi lak dua mongong ngalur ngidul mongong ngipi jari kebetulan kanjeng nabi lah kok medit mongong ngipi kanjeng nabi lah kok penggawaian dipejat naudub lahmin makanya awa ediri biasa biasa mawan walaupun hadirin gak tahu ngipi nabi gak masalah penting sampai nkb melok rombongan mbak hasim melok rombongan kanjeng nabi bisuk soan Allah bunga seneng kau amin ya robal amin ya robal para rawu para hadirin rohima kum Allah paling akhir kulo sambutan bahwasannya kulo sering memberikan kabar gembira bahwasannya ada lembaga survei dunia yang bersumber dari negara kanada 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 ikut timba bolong aku di yuk garuh apa kuloni ringin contong apa lori ringin contong aku yuk garuh ternyata lembaga survei dunia dari kanada tadi menurvei negoron bising penduduk paling bahagia hidupnya ternyata dari 24 negara itu negara yang penduduknya paling bahagia cuma satu tidak ada yang terkalahkan yakni negara Indu survei ini baru dilaksanakan 2 ketika bulan Maret kemarin insyaallah berarti orang Indonesia ini sempuranya Pak Lukman kali Bapak Ketua Pondok mohon maaf aku tak ngemis dengan sampean aku bengikin jaluk tenanan ini acara ini dibuyar jam selas kacau ini dari pengasuh daripada Ketua Pondok kita diberi waktu sampai jam setengah 12 padahal Gus Muafiq ini mau hidup padahal beliau belum cerita aku rambut aku rambut aku 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 sengaja kita undang kiai yang muda jiwa yang muda sehingga nanti yang hadir ke semuanya diberi Allah senantiasa barokah amin ya robal hadirin rogima kum Allah insya Allah nanti jangan buyar dulu ini ciri khasih seribur banyak jangan buyar dulu sebelum doa tahlil sehabis ramahnya Gus Muafiq nanti saya minta kepada Gus Halimi untuk mimpin doa tahlil habis tahlil buar melok ustaz selamat moco salawat ya Rasulullah yang biasa dipimpin ya Rasulullah Allah insyaallah habis itu silahkan kita buyar dan habis buyar semuanya membawa kotoran sampai di sini apa yang mencerahkan untuk ini tidak sopan mengharap Gus Dur mengharap Mbah Asim ini kita tingkatkan iman kita tidak ada 1000 berubahannya bersih bersih aku yakin yang tidak tahu 1000 berubahannya mau kemelecer ini mau mimpin Yabat Rotim itu gurung payu rabbi bisa dilanjut bisa dilanjut ternyata negara Indonesia adalah negara penduduknya paling bahas Jepang yang jaling negara maju ternyata Jepang itu mayoritas penduduknya matinya bunuh Amerika penduduknya matinya bunuh diri Jerman bunuh diri orang Indonesia jarang mati bunuh orang Indonesia hidupnya bahagia sebabnya apa Indonesia mayoritas agamanya dan Islam di Indonesia percaya tidak percaya mayoritas nah datul tidak sudah lama yang harus bahas harus khusus khusus apa khusus susah orang tahu khususus susah sebab khususus dititipi Allah sifat yang menjelaskan khusus 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 khususus 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 ini saya tidak tahu ini khususus dari Presiden itu tidak menyokok orang orang itu bom orang 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 aku tidak tidak ada handphone tidak 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 pilihan orang tidak 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 makanya ada jamaah selawak seribu rupanya orang-orang yang menghentikan di dum-duman di dum-dumannya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah malam hari ini tidak ada sumbangan ada yang coba, ada yang ada yang ada di LSPT ada yang ada yang ada di jamaah seribu rupanya ini mbak bolong, gaya ini ini mbak bolong, gaya saloni ini mbak bolong, mbak bolong ya aku tak sih gak nyumbang aku bisa api, ini mau api mana Alhamdulillah Alhamdulillah jadi acara ini dihundang oleh Pak Luqman, oleh Gusola tiap tahun, semoga acara ini diberi Allah terus lancar barokah jamaahnya tambah banyak barokah amin amin ya rabbal wabesing nyumbang acara bengiki muka-muka digerocok Allah anugrasing luar biasa mulai sponsor Enervonsi anda kalau kurang kuat silahkan minum Enervonsi masya Allah masya Allah mulai sponsor dari Radio Kartika bahkan malam hari ini disiarkan Radio Perkasa Dolong Agung pokoknya seriburubana ini orang tahu jaluk sumbangan, tapi mereka menyumbang tak terima, kecuali politik seriburubana ini pokoknya mau main poli masya Allah seriburubana yang didampingi beliau konco-konco kepolisian tapi mohon maaf teman-teman kepolisian malam hari ini tidak bisa tampil karena waktunya terbatas kalau polisi kalau tampil TNI tidak enak ini alhamdulillah ini bapak Wakapores bapak Sumerji ini asli orang ngancuk ngancuk itu diuncuk beliau baru dua minggu memimpin jombang Wakapores bersama Pak Kapores semoga jombang tetap aman amin amin ya Rabbal bonus ini ini berubana kalau kecekel jika teman ketilangi orang-orang orang-orang hadirin balik ceritanya dengan Mbak Yahya Hasim Masari balik dengan Mbak Kiyai Wakil Hasim balik dengan Gustur ternyata Indonesia ini negara Indonesia paling damai sebab Indonesia ini negara mayoritas Islam Indonesia mayoritas Nahdotul dan ulama yang meluk Gustur Gustur dipele dari Presiden Presiden itu amanah jabatan itu titipan tidak harus diperbutkan sebabnya seribu rupanya tidak mencari TV apa mencari koran apa itu mencari mencari tapi ini membayar membayar nyogok-nyogok sepura ini tidak payah tapi bukti ini walaupun tidak mencari mencari TV tidak mencari mencari koran Allah diwising lebak ini apa ini apa ini ini ilmu itu ini yang ingin sakti tapi tidak mencari mencari tidak mencari 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 Alhamdulillah nah gosder itu dikai Allah sifat ini itu apa ini 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 syukur sabar ini gosder 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 diakinkan gosder gosder diatur gosder akhirnya dia gosder gosder dikai jangkau gosder se sending jangkau bava gosder sampai mati kemuliaan Allah, sebabnya mulai mbak-mbak Gustur aku tidak ke dunia jadi ini pondok pesantren tambah beras, dipimpin oleh mbak seha, mbak buyuti Gustur mbak seha itu dua putri, jadi punya lainnya, punya mbak usman ya mbak usman itu yang dua turun, akhirnya dua turun, jadi punya ini, menggondik keras punya ini akhirnya melahirkan tokoh nasional, jenengi mbak Kiai Hasim as ari, sebab punya ini garwani mbak as ari nguniku kita mulai tambah beras, mbak tambah beras ini musuh si beras mbak tambah beras ini musuh si beras ini adalah beras ini jadi emas nguniku punya ibunya iya dan bertawa beraya Allah, sehingga tidak jalur duduk santri duduk emas Gusti, sehingga tidak jalur anakku, muridku, jadi emas Gusti dibuat mas mudah karena jamaah seriburubana, musuh si beras ini tidak jalur makanya ini orang seriburubana gak usah kepencot, karena hipnotis gak usah ini terhitung kepencot, karena sulap apa gunanya ini? kemuliaan yang tertinggi ku kayak gosdur, kayak mbak mbak dika idunya lumah, itu kayak apa? nasibnya barokat orangnya aku membeli tapah beras ini masaya Allah, ku ingin duwe ilmu menghilang terus kayak apa ini yang aku ngelubu tapah, kamu tidak mbak gak tuas kemeng ada yang mudah-mudahan mbak yei hasim, mundah-mudahan mbak punya wahai mbak putra mbak hasim, mbak hasim dan dikter gambar ini muridnya mbak hasim, abaput abaput selatriku ceritanya ini punya hasim as'ari ini yang ditimpa itu ternyata duduk banyu emas ini aku nangis ya Allah yang tak jauh itu duduk emas aku, masya Allah akhirnya ditambah, akhirnya ditambah yang ini barokal yang ada di sini, yang ada di sini yang ada di sini, yang ada di sini yang ada di pegel dan di geram aku mau enggak sehat bingung aku selalu di luang sampai ini ingin kalau diceritanya kalau ketua pendok, aku selalu di parang di amplopi, di lembut kerdus enggak dicukup balas selep-dele, belas enggak dicukup langsung ketua pendok dipanggil tolong di amplopi seperti LSPT lembaga masyarakat sosial kalau ketua pendok, orang di Joko belas cikarun dewe-dwe, oleh amplop yuk lo, ini kena banyak maka dari itu, setelah saya moga-moga manfaatnya makanya seriburubana ditantang kalau seriburubana ditantang kalau seriburubana ditantang, kalau seriburubana tidak ada api-api kalau seriburubana ditantang tidak ada api-api sembron aku yang ditantang, kalau ada penjara tidak ada api-api ya Alhamdulillah, penjara ini tidak ceramai, tambah meningkat rupanya Alhamdulillah yang tidak membunuh ini, petang terus terlumpuh, tidak ada api-api Allah memberikan barokah terima kasih rawi pengasuh terima kasih rawi porogus dari teman TNI dari wakapores dan semua saja dan kita berdoa semoga acara nanti tanggal 3 di tebu hiring diberi Allah tidak hujan Bapak Presiden datang ke sini dalam keadaan sehat dirawi Presiden barokah dirawi khabib lutfi tambah barokah amin amin ya robbal sekali lagi saya mohon nanti habis khabib pidato silahkan jangan buyar dulu sampai selesai demikian saya mohon maaf lahir batin dan terima kasih kepada pondok pesantren tidak ada balasan dari jamaah seriburubana semoga yang mondok disini menjadi di kader kader yang soleh soliha semoga yang mondok disini orang tuanya barokah semoga yang mondok disini kampung dan pondoknya diberi Allah barokah Al-Fatiha Al-Fatiha sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih